selamat menikmati dan nanti aku mau bikin budget untuk bulan September gimana nih yang kemarin-kemarin gajian tanggal 25, tanggal 1 udah tutup budget hasilnya over budget atau under budget kalau misalkan hasilnya under budget tuh kita kadang seneng banget gitu punya sisa-sisa uang dari budgeting kita dan akhirnya kita bisa nabung dari sisa budget itu nah aku kan udah pernah bilang kalau aku ngelakuin budgeting ini tuh udah lama cuma nggak konsisten makanya selalu acak-acakan nah Alhamdulillah mulai lagi di bulan Agustus aku mulai tertib mulai disiplin lagi dengan budgeting yang aku buat jadi aku baru nih pertama kali punya sisa dari budget nah untuk bensin motor ini kan aku budgetin Rp100.000 ternyata yang kepakainya itu cuma Rp60.000 jadi masih ada sisa Rp40.000 suami kan memang nggak full ya kerjanya jadi cuma sekitar 12 atau 13 hari doang dalam satu bulan terus untuk balon dan gas budget Rp40.000 masih ada sisa Rp6.000 untuk air sama sampah itu habis nggak ada sisanya terus untuk beras juga itu habis nggak ada sisa nah untuk belanja bulanan budget Rp200.000 itu yang kepakainya Rp195.000 jadi masih ada sisa Rp5.000 untuk di minggu pertama di belanja mingguan ini ada sisa Rp22.500 Alhamdulillah ya terus di minggu kedua ada sisa Rp12.000 untuk minggu ketiga itu nggak ada sisa dan minggu keempat masih ada sisa sekitar Rp29.000 nah ini aku beres-beresin dulu uangnya ya aku hitung totalnya jadi ada Rp63.500 Alhamdulillah ya masih sisa lumayan banyak ini juga terbantu karena untuk protein hewani untuk di bulan Agustus ini aku nggak beli banyak-banyak nah nggak tahu nih untuk bulan September mudah-mudahan aja dengan budget yang aku bikin nanti bisa cukup oh iya untuk belanja mingguan ini juga aku satuin dengan belanja MPAC anak aku ya jadi untuk menunya itu ya kalau misalkan aku masak ayam ya berarti anak aku juga bikin nasi tim ayam kalau misalkan menunya ikan atau udang ya aku juga bikin dari protein hewani yang sama terus kalau misalkan lagi males-males pengen cepet gitu bikin MPAC nya aku selalu ngandelin telur sih lanjut ini aku rapih-rapihin dulu ya sama-samain dulu nominal-nominal uangnya oh ya itu maaf ya uangnya pada lecek-lecek karena kan sebenarnya uang-uang itu aku dapat dari usaha sampingan aku gitu jadi kalau misalkan udah gajian terus butuh receh-receh ya aku tukerinnya ke situ ya nah ini udah selesai untuk tutup budgetnya Alhamdulillah ada sisa Rp114.500 itu uangnya aku sisihkan dulu ya nanti aku mau isiin ke sinking fund nah selanjutnya aku mau bikin budget untuk bulan September oh ya teman-teman disini aku mau disclaimer dulu aku ini cuma seorang ibu rumah tangga biasa aku juga nggak punya keahlian dalam keuangan bukan seorang ahli keuangan gitu jadi aku disini cuma share gimana cara aku mengelola keuangan terutama keuangan rumah tangga aku sendiri nggak bermaksud menggurui kalau misalkan ada dari salah-salah boleh teman-teman kritik saran di kolom komentar jadi teman-teman ambil sisi positifnya aja dari video yang aku buat nah untuk pendapatan suami di bulan September itu masih sah setengah dari gaji yaitu Rp1.400.000 lalu untuk usaha sampingan itu Alhamdulillah adalah banyak Rp470.000 dan lain-lainnya itu dari kayak dikasih atau enggak kita ngantar kemana atau bantuin apa kita suka dikasih uang Alhamdulillah ada Rp90.000 jadi total pertanyaan itu Rp1.960.000 nah aku sisihin dulu untuk menabung untuk tabungan utama aku sisihin Rp50.000 untuk dana darurat Rp50.000 terus untuk tabungan berjangka Rp100.000 jadi total savingsnya itu Rp200.000 lanjut ke fixed expenses untuk BPJS Rp107.500 jadi yang Rp2.500 nya itu admin terus untuk wifi juga Rp283.000 nah untuk bulan ini abode mentir udah mulai bayar ya Rp100.000 sebenarnya sih suami aku masih setengah bulan ya masih nggak full kerjanya cuman ya nggak tahu sih udah mulai bayar parkir aja terus untuk parsel baran karena di bulan September ini ada 30 hari dikali Rp2.000 jadi Rp60.000 nah untuk sedekah ini yang aku tulis disini aku cuman ngitungnya 2,5% jadi aku cantumin Rp50.000 nah sebenernya untuk sedekah ini sih tergantung temen-temen mungkin temen-temen ada yang lebih suka nggak ditulis cuman kalau aku sih untuk fixnya itu pasti ngeluarin segitu dari 2,5% penghasilan tapi untuk realnya yaitu nggak perlu ditulis lah selanjutnya untuk variable expenses untuk bensin karena bulan Agustus kemarin cuma Rp70.000 aja untuk gas dan galon tetap Rp40.000 untuk air dan sampah ini aku cuman bayar sampah aja jadi untuk air itu dibayarnya udah sama orangtuaku nah disini untuk listrik aku nambahin Rp50.000 jadi kayak gantian gitu loh terus untuk beras masih tetap Rp100.000 untuk belanja bulanan aku budgetin Rp100.000 jadi aku mau beli yang penting-pentingnya aja untuk belanja mingguan Rp280.000 nanti dibagi 4 minggu jadi perminggunya Rp70.000 untuk jatah jajan Rp150.000 jadi jatah jajan ini termasuk dari bekal suami kalau kerja itu untuk beli sarapan karena kalau misalkan makan siang itu biasanya ada catering dikasih dari tempat kerjanya terus untuk jajan-jajan aku kalau misalkan pengen beli cemilan tapi selalu berusaha buat nahan biar gak jajan nah untuk selanjutnya aku mau isi sinking funds untuk dana pendidikan aku mau isi Rp100.000 nah ini ada yang barunya untuk perpanjang sim itu kemarin aku kelupaan jadi aku harus ngebut isinya untuk perpanjang sim aku simpan Rp100.000 untuk perpanjang sim aku itu di bulan November nanti untuk STNK motor masih Rp10.000 untuk dana kesehatan Rp50.000 untuk maintenance Rp20.000 nah ini untuk keperluan anak aku Rp20.000 untuk keperluan ayah Rp10.000 untuk keperluan ibu Rp10.000 ini untuk keperluan-keperluan ini sebenarnya kayak nantinya untuk kayak beli baju atau misalkan suami aku butuh beli celana kerja baru kayak gitu-gitu sih jadi makanya gak begitu banyak terus untuk biaya tidak terduga Rp20.000 untuk biaya tidak terduga ini bisa untuk ke acara kondangan atau ngasih-ngasih gitu ya kalau ada hajat atau memang untuk sesuatu yang tidak terduga aja nah untuk selanjutnya kita akumulasiin perhitungannya untuk income aku tadi kan Rp1.960.000 dikurangi ini dana tabungan Rp200.000 dikurangi lagi pengeluaran tetap Rp600.500 dikurangi lagi kebutuhan pengeluaran tidak tetap Rp800.000 dan untuk sinking funds Rp340.000 jadi sisa uangnya Rp19.500 nah sisa uang ini yang nantinya bakal aku pakai untuk kayak mungkin bayar parkir atau enggak harus beli pulsa kayak gitu sih nah selanjutnya aku juga bikin kolom untuk rekapitulasi jadi sama ya kayak yang bulan Agustus kemarin ini bakal aku pakai buat memonitor budgeting aku di akhir bulan nah teman-teman sebenarnya untuk mengatur keuangan ini emang dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi ya terus sama TKD yang kuat cek lah kenapa soalnya ya kalau misalkan kita enggak disiplin pasti kita bakalan enggak ngikutin aturan gitu kayak duit bensin jatah 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 jat tiap pos-pos itu sudah ada budgetnya masing-masing kalau misalkan udah habis ya udah kita nggak bisa lagi kecuali kalau misalkan darurat baru kita bisa kayak subsidi silang gitu terus kalau misalkan ada yang nanya eh kok kenapa belanja bulanan atau belanja mingguannya dijatahinnya sedikit eh sementara eh apa namanya eh aku fokus ke isi sinking fund sebenarnya gini ya aku ngisi pengeluaran pengeluaran itu dari gaji aja jadi aku cuma fokus dari gaji untuk uang sampingan dan yang lain-lain itu enggak aku masukin kenapa karena disaat nanti gitu gaji kayak apa di saat nanti usaha aku lagi kacau atau ada satu dan lain hal jadi cuman gaji suami aku aja pemasukannya ya nggak akan terlalu keteteran untuk ngatur si uangnya aduh teman-teman maaf banget ya aku kalau ngomong itu emang suka kadang belibet gitu malum ya teman-teman mohon dimaafkan nah ini aku mau nulis kata-kata motivasi gitu ya biar aku selalu inget aja sih biar memotivasi juga ini juga aku nyomat dari Google jadi kata-katanya itu don't think of saving money is a punishment think of saving money as a lifestyle change and a means to freedom jadi katanya jangan eh kita tuh jangan berpikir menabung itu adalah sebuah hukuman tapi kita tuh harus berpikir menabung itu sebuah perubahan gaya hidup dan sebagai tempat kita sarana kita untuk menuju kebebasan makanya disini segimana gimana pun caranya gitu aku pengen bisa nabung sebanyak-banyaknya kalaupun nanti syukur-syukur amin ya mudah-mudahan di bulan selanjutnya atau mungkin di bulan ini ada perubahan suami aku kerjanya full lagi itu kan nanti income aku pasti naik ya dan aku akan memprioritaskan untuk menaikkan tabungan aku menambahkan nominalnya untuk pengeluaran aku tambahin tapi sedikit jadi aku prioritaskan dulu untuk tabungan apalagi untuk dana darurat dan dana pendidikan itu penting-penting-penting banget nah jadi segitu dulu video dari aku makasih udah nonton sampai happy sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh